Saudara yang terkasih, setiap kali kita menghadapi situasi yang tidak baik dalam kehidupan kita, entah situasi ekonomi, sosial, ataupun relasi, baik dalam keluarga maupun dengan sesama kita, tentu harapan yang ada adalah bagaimana situasi itu pulih kembali, situasi itu membaik, dan kita sangat merindukan pengalaman-pengalaman perjumpaan serta persahabatan yang baik, yang indah, yang diwarnai dengan kasih, yang diwarnai dengan solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Kalau kita menyimak bacaan-bacaan yang kita dengar pada perayaan ekaristik ini, kita diarahkan kepada suatu proses pemulihan situasi, baik dunia maupun manusia yang mendiaminya. Dalam bacaan pertama, Yesaya menggambarkan dunia pasca Eden. Lumpuh dan haus akan kelegaan karena dosa. Dampak dosa melampaui orang-orang yang melakukannya. Mereka melumpuhkan dan melukai kita semua. Mereka juga menghadapi dunia liar pasca kejatuhan dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Dosa melukai mereka dan melumpuhkan mereka. Tanda orang lumpuh sembuh dan tanah yang gersang menjadi subur, bahkan menjadi sumber-sumber air, adalah tanda penebusan, tanda pemulihan yang akan datang di dalam dan melalui Kristus. Santo Yaakobus dalam bacaan kedua hari ini, mengingatkan kita akan aspek mendasar dari Yesus Kristus sendiri. Dia menghargai kita bukan karena penampilan berapa banyak uang yang kita miliki atau seberapa populer kehidupan kita di mata orang lain. Yesus melihat lebih dalam. Yang penting baginya bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan citra Allah. dan membutuhkan anugerah keselamatannya. Dan jika itu yang penting bagi Yesus, maka itulah yang seharusnya penting juga bagi kita sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Kristus. Itulah mengapa Santo Yaakobus memberikan pelajaran bahwa kita harus memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang tulus. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan sesuatu yang dilakukan supaya kita mendapatkan respon balik atau umpan balik dari mereka. Terlepas dari seperti apa penampilan mereka atau apa yang dapat mereka lakukan kepada kita. Ketika kita menilai orang lain hanya dari penampilan, konflik alami antara kepribadian, ras, dan pendapat menyebabkan perpecahan, persaingan, dan kebencian. Tetapi ketika kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita adalah saudara, maka kita menjadi lebih mampu untuk menyembuhkan perpecahan, mengubah persaingan menjadi kemitraan, dan mencegah kebencian dengan rasa hormat yang tulus. Saat dia memperbaharui komitmennya kepada kita di dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita juga memperbaharui komitmen kita kepadanya dan mohon rahmat untuk mengikuti teladanya dalam melihat orang lain atau saudari-saudara yang ada dalam kehidupan kita melampaui penampilan yang mereka kenakan. Dan dia mengundang kita untuk mengikuti teladanya untuk tidak menilai dari penampilan, tetapi menilai dalam kerangka iman. Mungkin contoh terbaik dari semuanya adalah Ekaristi yang kita rayakan. Saat kita menerima komunikudus berwarna putih, kecil, tipis, rapuh, tetapi dibalik itu semua yang kita terima adalah Yesus sendiri, juru selamat, panutan kita, kekuatan dan sumber keselamatan bagi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui pembaptisan setiap orang di gereja, kaya atau miskin, memiliki martabat sebagai saudara atau saudari kita di dalam Kristus. Tuhan kita datang untuk memulihkan martabat yang hilang karena dosa. Dan sebagai orang percaya, kita berusaha untuk mengakui martabat itu dalam diri setiap orang, kaya atau miskin, terkenal atau tidak, sehat atau sakit, dibaptis atau tidak. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk meniru, untuk meneladan kasih universal Kristus, kasih yang melampaui penampilan. Terkadang kita membiarkan kesulitan ini berubah menjadi keputusasaan. Kehadiran aktif dan tekad Allah di dunia memberi kita harapan tak terbatas bagi orang lain. Tidak ada jiwa yang terlalu keras untuk diubah oleh kasih dan pengampunan Kristus. Pendosa terbesar seringkali justru menjadi orang suci terbesar. Meskipun seseorang tampak tuli terhadap firman kehidupan, firman Allah, dan tidak dapat menanggapi undangan roh kudus, keyakinan kita tidak boleh goyah, karena Yesus juga membuat orang tuli mendengar, membuat orang bisu bisa berbicara. Kita diingatkan bahwa Tuhan ingin menyembuhkan kita dari kelemahan kita. Tuhan kita ingin datang secara pribadi dan melakukannya. Tuhan ingin menyentuh kita dan menyembuhkan kita. Kita melihat itu dari Injil hari ini. Tuhan menyembuhkan orang bisu dan tuli. Tuhan mengambil sifat manusia karena Dia ingin menyentuh kita dan menyembuhkan kita melalui sifat kemanusiaan kita. Tuhan masih ingin menyentuh dan menyembuhkan kita. Maka mari kita bersyukur dalam menerima Ekaristi bahwa Tuhan kita ingin dekat dengan kita, ingin menyentuh kita pribadi lepas pribadi. Yesus memerintahkan semua orang untuk menyembunyikan keajaiban atau mujijat-mujijat yang dilakukannya. Ketika orang tuli dan pisu bisa mendengar dan berbicara, Yesus melarang untuk tidak menyampaikannya kepada orang lain. Untuk tidak menyebarkannya tentang berita itu, tidak membicarakannya. Mengapa Dia melarang itu atau melakukan hal itu? Apakah Dia malu atau takut atau ada apa? Rupanya Yesus mengetahui kecenderungan sifat kejatuhan kita. Dia tahu bahwa terlalu banyak laporan atau informasi tentang mujijat dan kejadian luar biasa akan membuat orang menganggapnya hanya sebagai pembuat keajaiban atau pembuat mujijat. Dia ingin lebih banyak waktu untuk menjelaskan visinya untuk meyakinkan orang bahwa kerajaan Allah jauh melampaui politik dan ekonomi, menyentuh hati orang-orang dan membawa mereka kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan, menempatkan mereka di jalan menuju kehidupan kekal. Mujijat-mujijatnya bukanlah tujuan pelayanannya. Itu hanyalah tanda-tanda kredibilitas, konfirmasi, kebenaran ajarannya. Ajakan untuk percaya, patuh, dan mengikutinya. Saudari-saudaraku terkasih, dalam merenungkan dan merefleksikan Bulan Kitab Suci Nasional ini, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya kita semakin dimampukan untuk dapat lebih mendengarkan suara, sabda, firman Tuhan dan mewartakannya di dalam kata dan tindakan kita dan menjadikan Yesus sebagai teman, sebagai sahabat perjalanan kita. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menghadirkan diri secara utuh dalam kehidupan keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Mari kita pulihkan situasi-situasi yang kurang baik, relasi dalam keluarga, relasi dengan sesama, sebagai suatu wujud bahwa kita telah menjalin persahabatan dengan Yesus yang memberikan cintanya tanpa syarat kepada kita. Tuhan memberkati.